Ya, pemirsa daging kambing biasanya diolah menjadi sate maupun tongseng. Namun di Bantul Yogyakarta ada seorang penjual olahan daging kambing memanfaatkan kepala dan kaki kambing. Ya, kepala dan kaki kambing diolah menjadi gulai. Namun menjadi menarik lantaran kepala kambing disajikan secara utuh kepada pelanggan. Seorang pedagang sate kambing di Bantul, Yogyakarta berhasil menarik perhatian pecinta kuliner daging kambing melalui inovasi olahan kambing, yakni gulai kepala kambing. Berada di kawasan Ring Road Manding Tri Renggo, Bantul, pengunjung dibuat penasaran dengan sensasi menyantap gulai kepala kambing utuh tanpa harus menggunakan pisau untuk membelah kepalanya. Untuk membuat menu gulai kepala kambing utuh ini ternyata cukup mudah. Namun membutuhkan waktu rebusan yang cukup lama agar menghasilkan kepala dan kaki kambing yang empuk. Pertama-tama, kepala kambing dibersihkan. Sebelum diolah dengan bumbu rempah, kepala dan kaki dari kambing yang berusia maksimal 7 bulan ini harus direbus dengan air berbumbu gurih selama kurang lebih 2 jam. Setelah direbus, siapkan bumbu gulai dan rempah dan digoreng sebelum dihaluskan. Selanjutnya, rebus kembali kepala dan kaki kambing dengan bumbu-bumbu yang telah dihaluskan. Menu gulai kepala kambing utuh lengkap dengan kaki ini menjadi sangat empuk. Bahkan untuk membelah kepala kambing ini, pembeli tidak perlu menggunakan pisau. Cukup membelahnya dengan tangan dan menyantap daging, pipi, serta lidah selagi masih hangat. Asik sih, kan kita agak beda kan. Biasanya penyajian kita cuma sudah dipotong-potong. Kalau ini dalam bentuk yang utuh, jadi itu sudah bisa empuk sekali. Jadi, tidak perlu pakai alat bantu, tinggal dibuka. Ya, menu olahan kepala kambing utuh dengan berat 1,5 kg plus 4 kaki dijual seharga Rp160.000. Pada hari biasa, warung Mbak Resti ini bisa menjual 5 hingga 6 set kaki dan kepala kambing dan bisa meningkat 2 kali lipat jika hari libur. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, INews, melaporkan. Terima kasih sudah menonton!